Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Bingkai Islam Hari ini kita akan bahas tentang Angelina Sonda setelah bebas Langsung meminta maaf kepada anaknya Keanu Masaid dan kedua orang tuanya Laki Sonda dan Syul Kartina Dotulong saat bertemu di kediamannya Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022 Angi segera bergegas pulang setelah keluar dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur Selama perjalanan dia tak bisa menahan tangis Saat sampai di rumah, tangis Angi pecah Keluarga pertama yang menyambut adalah anaknya Keanu Masaid Dia kaget sang anak sudah besar Mami minta maaf tinggalin Keanu bertahun-tahun Katanya Setelah jumpa kangen dengan Keanu Angi segera ke ruang keluarga Di sana sudah ada kedua orang tuanya yang telah menunggu Angi tak kuat menahan Haru setelah bertemu orang tua Karena dia harus mendekat di rutan selama 10 tahun Angi minta maaf, jelasnya kepada orang tua Semuanya menangis pada awal pertemuan perdana di luar rutan Angelina Patricia Pinkan Sonda adalah warga binaan kasus korupsi Lapas perempuan Jakarta Yang mulai menjalankan pidana terhitung mulai tanggal 27 April tahun 2012 Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 2015 Angelina Sonda dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun Denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan Uang pengganti 2,5 miliar rupiah Dan 1,2 juta dolar subsidir 1 tahun penjara Selama menjalani pidana Angelina Sonda mendapatkan remisi dasawarsa sebanyak 3 bulan Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2015 Tanggal 14 Agustus tentang pemberian remisi dasawarsa tahun 2015 Remisi ini diberikan kepada seluruh narapidana Angelina Sonda dinilai telah memenuhi persyaratan Administratif dan substantif untuk diberikan program CMB sebesar remisi terakhir Paling lama 3 bulan yang jatuh pada bulan Oktober tahun 2021 Namun karena yang bersangkutan tidak membayar lunas sisa uang pengganti sebesar 4.538.027.278 subsider 4 bulan 5 hari penjara Maka waktu CMB Angelina Sonda jatuh pada bulan Maret tahun 2022 Kata kabak humas dan protokol Bidjenpas Kementerian Hukum dan Hamrika Aprianti melalui keterangan pers Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya Terima kasih sudah mendengar ulasannya Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen Bagikan video ini semoga bermanfaat